Intro Halo guys, balik lagi bersama gue di Sunday Gaming Oke, pada video kali ini gue bakal ngebahas tentang cara quickscope dan juga flickshot di PUBG Mobile Nah, gue pengen banget ngebahas ini dari dulu Dan disini gue bakal coba untuk ngebahas keduanya yang sedetial mungkin Tapi perlu diingat juga bahwa gue itu bukan pro player Dan gue juga gak jago-jago amat di quickscope dan juga flickshot ini Tujuannya dibuat video ini adalah supaya kita itu bisa saling share satu sama lain Oke, daripada kalian penasaran dan banyak basa-basi Kalau gitu kita langsung gas aja masuk ke dalam video pembahasannya Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam training campnya Jadi yang pertama, disini gue jelasin dulu bahwa sebenernya antara quickscope dan flickshot itu beda Dan teknik caranya juga ternyata beda Kalau untuk quickscope itu adalah cara menembak musuh dengan cara kita membuka scope Dan secepat mungkin kita itu langsung menembak ke arah target Contohnya itu kayak gini teman-teman Sedangkan kalau untuk flickshot itu adalah cara menembak dengan mengandalkan reflect dan juga muscle memory Nah, contohnya itu kayak gini Nah, kalau untuk quickscope ini menurut gue sebenernya itu susah dan cara praktekinnya juga gak segampang yang kita lihat Tapi kalau misalkan kalian mau belajar, itu tuh ada beberapa settingan yang harus diatur dulu untuk di quickscope ini Dan juga menurut gue ada dua faktor utama ketika kita mau pakai teknik quickscope ini Yang pertama itu adalah sensitivitas dan yang kedua itu adalah settingan dasar Nah, kalau untuk settingan sensitivitas, gue saranin disini untuk TPP giro camera jangan yang terlalu sensitif Kalau misalkan kalian setting yang terlalu sensitif, kalian itu bakal kesusahan untuk ngebidik musuh Jadi ya istilahnya kalau kita gerak dikit itu aja pasti udah gak tepat lagi pada sasaran Contohnya itu kayak gini Misalkan nih, gue mentokin sensi giro camera TPP gue ke 400% Nah, disini kalian bisa lihat ketika gue ngarahin crosshair gue ke target yang ini Nah, disini gue tuh kayak harus bener-bener mantepin HP gue gak boleh gerak sama sekali Karena kalau misalkan kita gerak dikit aja ini tuh pasti udah gak tepat pada sasaran lagi Nah, disini makanya gue saranin kalau bisa ya jangan terlalu sensitif Kalian bisa sesuaikan aja sesuai dengan kenyamanan kalian Terus yang kedua, sekarang gue bakal ngebahas tentang settingan untuk di quickscope ini Nah, kalau untuk settingan dasar di quickscope ini juga menurut gue ada dua pilihan Kalian bisa milih mana aja yang menurut kalian itu bisa lebih nyaman Oke, sekarang kalau gitu kita langsung masuk aja ke dalam settingan dasarnya Nah, kalau untuk cara yang pertama, kalian bisa langsung masuk aja ke menu settingan dasar Dan setelah itu langsung aktifin aja di bagian single board action mode ini Jadi di settingan ini tuh kalian harus pake yang mode release Nah, kalau misalkan kalian pake yang mode release, cara ini tuh sebenernya yang paling mudah menurut gue Karena ketika kalian itu tekan dan terus kalian tahan tombol fire yang kiri Nah, ini tuh dia bakalan langsung ngebuka scope Dan ketika kalian itu ngelepas tombolnya, dia bakalan langsung nembak Nih, sekarang gue bakal contohin ke kalian supaya kalian itu paham Seperti yang gue bilang, ketika kita pencet dan tahan tombolnya Nah, ini tuh dia bakal langsung open scope kayak gini Dan ketika kita lepas, dia tuh bakalan langsung nembak Nah, jadi cara ini tuh bisa cepet dan mudah ketika kita itu mau pake trick quickscope Dan kalau misalkan kalian bingung cara cancel cara yang ini Kalian tinggal langsung pencet aja tombol fire yang satunya lagi Yaitu yang ada di sebelah kanan Jadi ya, kalau misalkan kalian perhatiin Tombol fire kanan kita itu bakalan langsung otomatis berubah jadi tombol cancel Waktu kita itu lagi tahan tombol fire yang kiri Nih, sekarang gue ulangin sekali lagi Kalian coba perhatiin tombol fire yang kiri dan tombol fire yang di sebelah kanan Nah, sedangkan kalau untuk cara yang kedua Kalian bisa langsung ke dalam menu settingan lagi Terus pada bagian settingan basic ini Kalian bisa cari yang bagian scope mode Terus setelah itu di bagian scope mode ini Kalian bisa langsung pilih yang mode hold atau yang mix Jangan pernah kalian itu pilih yang mode tap Karena itu bakalan buat kalian jadi kesusahan Nah, kalau untuk cara yang kedua ini Sebenarnya menurut gue sedikit lebih susah dibandingkan dengan cara yang pertama tadi Karena disini kalian harus sudah terbiasa Buka scope pakai jari telunjuk Dan menurut gue cara yang kedua ini cuma bisa dilakukan sama player yang pakai 3 jari ke atas Oke, jadi kalau cara yang kedua itu kayak gini Setelah kalian arahin crosshair kalian sedekat mungkin dengan musuh Kalian itu bisa langsung pencet tombol scope-nya dulu Dan setelah itu kalian langsung pencet tombol tembaknya secepat mungkin Oh iya, disini juga sebelum kita lanjut Gue saranin juga bagi kalian yang mau pakai cara kedua ini Jangan lupa juga untuk matikan fitur kamera rotation while ADS-nya Alasannya, ya supaya bidikan kalian itu nggak berubah arah Ketika kalian itu ngebuka scope Karena terkadang kan kita nggak sengaja sering kejadian Ketika kita itu mau buka scope Tapi tiba-tiba malah berubah arah Padahal sebelumnya kita itu ngerasa udah pas ngarahin crosshair kita dengan target Nah, hal ini tuh bisa terjadi Karena biasanya itu seperti yang gue bilang tadi Kita itu secara nggak sengaja menggeser sedikit Ketika kita itu lagi mencet tombol scope-nya Oke, setelah kalian setting-setting yang tadi Kalau untuk cara quick scope ini Kalian pastinya perlu latihan dan nggak segampang yang kita lihat Kalau untuk awal-awal Kalian bisa belajar pelan-pelan aja dulu Jadi caranya itu adalah Pertama kalian itu harus arahin crosshair kalian itu sedekat mungkin dengan musuh Sebelum kalian buka scope Seperti yang udah gue contohin tadi Lakuin aja terus-menerus kayak gini Pelan-pelan aja, jangan terlalu tergesa-gesa Dan juga, kadang yang sering terjadi Yang salah itu adalah Kalian itu buka scope baru kalian arahin Jadi ya jangan pernah kalian itu buka scope kayak gini Terus setelah itu baru kalian itu ngarahin ke target Nah, ini tuh cara yang salah Nggak cuma pake sniper Sebenernya mau pake senjata apapun kalian Ya, kalian itu kalau bisa biasain aja Arahin crosshair-nya dulu Dan setelah itu ya baru kalian open scope Nah, kalau untuk flick shot Ini tuh sebenernya mirip-mirip dengan quick scope yang tadi Cuma bedanya, kalau flick shot itu kita butuh reflect dan juga kita butuh muscle memory Jadi menurut gue, kita itu perlu sensi yang pas untuk pake cara ini Karena kalau misalkan sensi kita nggak pas Ya, untuk gerakan reflect ini juga kita bakalan kesusahan Jadi bagi kalian yang suka gonta-ganti sensi Atau sensi kalian itu ngerasa kurang pas Trick ini tuh bakalan buat kalian jadi agak susah untuk dipraktekin Dalam arti lain, kita itu harus hafal dengan sensi kita sendiri Jadi ya gue saranin jangan sering gonta-ganti sensi Ya, kalian itu harus adaptasi aja Supaya kalian itu bisa menguasai trick ini Karena untuk di trick ini tuh nggak gampang Dan kalian itu bener-bener harus hafal dan ngerasa nyaman dengan sensi kalian Kalau untuk cara latihan flick shot Menurut gue untuk awal-awal kita belajar aja dengan cara nembakin target-target yang ini Jadi ya kalau untuk pemula ya belajarnya dengan cara buka scope Terus kalian geser dan kalian itu bisa langsung tembak Contohnya itu kayak gini teman-teman Jadi ya kalian praktekin aja terus-terusan Kalau nggak kena ya nggak jadi masalah Yang penting kalian itu jangan terlalu terburu-buru Dan juga yang terpenting kalian itu jangan putus asa Lama-kelamaan juga kalian bakalan terbiasa Karena semua juga butuh proses dan semua itu juga nggak ada yang instan Nah setelah itu kalau misalkan yang pertama tadi kalian udah lancar Kalau gue biasanya suka latihan dengan cara balik arah sebanyak 360 derajat kayak gini Nah terus kalian itu bisa langsung tembak aja Dan kembali gue ingetin Kalau untuk cara ngelancarin trick ini Menurut gue sih kalian itu tetap balik lagi Harus cari sensi yang pas Dan juga sensi kalian itu harus nyaman Karena ya trick ini tuh butuh adaptasi terhadap sensi kalian sendiri Disini gue tegasin juga bahwa giroskop itu juga sangat berpengaruh di kedua teknik ini Terutama di bagian giroskop kamera Dan juga gue ingetin sekali lagi Video ini tuh gue buat cuma sekedar pengen share aja ke kalian Bukan berarti gue itu merasa sok jago atau apapun itu Intinya ya gue cuma pengen supaya kita itu sama-sama belajar aja dari video ini Oke kalau gitu sekian dulu ya temen-temen di pembahasan video gue kali ini Sebelum gue tutup disini gue mau ucapin thank you banget buat kalian semua yang udah nonton Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua Jangan lupa subscribe bagi kalian yang baru hampir Dan juga like jika kalian suka dengan video ini Gue SND, see you on the next video and have a good day Sub indo by broth3rmax